Bang Jek tadi dapat informasi dari Intel Bang Jek Kalau di Batanghari ada kasus nih Tepatnya di Pemayung, kecamatan Pemayung Ada kasus seorang gadis masih belia atau di bawah umur Yang menjadi korban perbuatan atau napsu biadab Sama mantan pacar dan kawan Yodewe Nah, sekarang dua pelaku ini sudah ditahan di Mapores Batanghari Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Baguslah, biar dia jeruk Informasi atau pantauan lebih lanjutnya kita tengok Di pantauan Bang Jek Kasus pencabulan kembali terjadi di wilayah hukum Batanghari Kanit PPA Satres Krim Polres Batanghari Ibda Ferdinand Ginting Melalui anggota unit PPA Ibda Mustafa Kamal Saat dikonfirmasi mengatakan seorang gadis belia Disetubuhi sang mantan pacar Dan teman dari pacarnya tersebut di dua tempat berbeda Perbuatan bejat yang dilakukan terhadap gadis belia tersebut Berawal dari percakapan F 19 tahun dan I 19 tahun Yang juga warga kecamatan Pemayung pada 2 Mei 2022 lalu Sekitar pukul 17 WIB Saat itu F berbicara kepada I agar dapat menghubungi mantan pacarnya Untuk diajak bertemu dengan dirinya Mendengar hal tersebut kata Mustafa Kamal I mengiakan ajakan F untuk dapat bertemu dengan korban Setelah itu kedua pelaku menjemput korban dengan cara berbonceng tiga Selesai sampai di salah satu desa F kemudian turun di pinggir jalan Tepatnya di depan musola yang belum siap Kemudian I dan korban pergi sekitar lebih kurang 1 km Saat itulah niat bejat I muncul untuk menyetubuhi korban Karena mencium bau wangi parfum yang dipakai korban I yang sudah terbawa nafsu langsung memasukkan kendaraannya Ke jalan kebun sawit milik warga Yang berada di depan pemakaman di desanya Ini kenal dengan korban berapa lama udah? Tiga bulan Setelah sampai di dalam kebun sawit tersebut I langsung memaksa korban untuk membuka pakaiannya Dengan rasa ketakutan korban akhirnya menuruti nafsu bejat pelaku Setelah puas menyalurkan nafsunya I kemudian menyuruh korban kembali memasang pakaiannya Tidak hanya pelaku berinisial I saja yang melakukan pencabulan Namun pelaku F juga menyetubuhi korban di kebun milik warga Saat ingin mengantar korban pulang Sampai di selat si Irfan ini menelpon si korban Setelah sampai di korban Dengan mengatakan Dengan menyuruh korban itu Mau lah ketemu sama mantan kacar kamu Nanti saya temukan Jawabannya si korban Mau lah korban Setelah menyuruh korban di pasar itu pasar selat Korban ini ditinggal Dibawa terusnya ditinggal di simpang selat Setelah sampai simpang selat Si pelaku Freddy ini jemput si Irfan kembali Setelah jemput si Irfan kembali Orang itu berdua main motor Jemput si korban ya Ditinggal di simpang selat Sampai simpang selat Orang ini boncing tiga Arak itu kembali Si pelaku satu ini Membawa si korban ini ya Ke perkebunan sawit ya Kebun sawit warga ya Di situ itu Langsung si korban Buka baju kau kalau enggak Kamu enggak mau terbalik Bahasanya kayak gitu ya Karena korban ketakuan Nanti saya Bunuh kalau kamu enggak mau Akibat perbuatannya Kedua pelaku akan dijerat Dengan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Menjadi Undang-Undang Junto Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tentang perlindungan anak Johnny Firdaus JAK TV Melaporkan